Korupsi lintasan atletik di Riau rugikan negara 1 miliar rupiah, 3 orang tersangka ditahan, Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Kuantan Singingi, Kuan Sing, Riau, menahan 3 orang tersangka dugaan korupsi proyek, Rabu, 30 Agustus 2023. Hal ini disampaikan Bambang Heripurwanto, selaku Kepala Seksi, Kasih, Penkum Kejaksaan Tinggi, Kejati, Riau. Bambang menjelaskan, Kejari, Kuan Sing menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan lintasan atletik stadion utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuan Sing pada 2020. Penyidik Pitsus, Pidana Khusus, Kuan Sing melakukan pemeriksaan terhadap M selaku Direktur Utama PT Ramajaya, YZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, KPA, dan IC selaku Manajer PT. Ramawijaya, kata Bambang kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut dia, penyidik melakukan gelar perkara dan disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan lintasan atletik itu. Kemudian, penyidik menetapkan M, YZ, dan IC sebagai tersangka. Ketiganya ditetapkan tersangka, karena telah memenuhi dua alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kuhab, kata Bambang. Bambang menjelaskan, proyek pembangunan lintasan atletik itu dikerjakan oleh PT Ramawijaya dengan nilai kontrak Rp8.579.579.000. Namun, dalam pengerjaannya terdapat selisih pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara Rp1.041.946.877. Terima kasih telah menonton!